Setelah kembali ditunjuk sebagai pelatih Chelsea, Frank Lampard menjalani laga comeback dengan penuh kekecewaan setelah kalah tipis dari Wolverhampton. Simak ulasan selengkapnya di channel Siaran Bola. Frank Lampard kembali mengisi kursi menir Chelsea. Laga comeback pelatih 44 tahun itu diwarnai dengan kekalahan. Dia ditunjuk sebagai menir anyar Chelsea menggantikan Graham Potter. Lampard sempat melanjutkan karir kepelatihan bersama Everton. Dia gagal mendongkrak prestasi Tetovic dan kena PHK Januari lalu. Tim tamu tampil dominan dengan 62 persen penguasaan bola dan 13 tembakan. Namun hanya satu yang on target dan gagal membuahkan gol, Wolverhampton bermain lebih efektif dan mampu mencuri gol di menit ke-31 melalui Matthäus Nunes. The Wolves berhasil menjaga keunggulan 1-0 hingga akhir pertandingan. Lampard angkat bicara mengenai kekalahan Chelsea dari Wolverhampton. Menurutnya, para pemain harus mengubah kebiasaan dan pola pikir menjadi pemenang. Chelsea masih tertahan di peringkat ke-11 setelah kekalahan ini. Kualitas lini serang terlihat memberi hatinkan dengan hanya mampu mencetak 29 gol dari 30 laga musim ini. Frank Lampard mengakui bahwa dirinya masih belum bisa memahami sepenuhnya karakteristik pemain yang ada dalam timnya saat ini. Sebab, dirinya baru melatih tim ini selama satu atau dua hari saja. Saya pikir, penampilan di babak pertama sudah sekitar 70 persen. Itu cukup untuk mengakhiri laga dengan seimbang. Dan kemudian ada sebuah tembakan roket entah dari mana asalnya, kata Lampard kepada BBC, laga berikutnya takkan mudah bagi Lampard. Sebab, Chelsea perlu melawat ke Santiago Bernabéu untuk menghadapi Real Madrid dalam laga leg pertama perempat final Liga Champions 2022 hingga 2023, Kamis 13 April 2023 dini hari WIB. Terima kasih sudah menonton, klik komen, dan subscribe untuk mendapatkan update dari siaran bola.